Antara itu Presiden terpilih Joko Widodo sudah menyiapkan proses transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah pembicaraan terkait dengan proses transisi pemerintahan sudah dilakukan. Joko Widodo mengatakan transisi akan dimanfaatkan untuk memetakan sejumlah persoalan dan dijadikan dasar untuk membentuk kabinet mendatang. Setelah menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menyiapkan proses transisi pemerintahan kepada Jokowi. Staf Presiden Bidang Ekonomi Firman Syah mengatakan pembicaraan sejauh ini berlangsung informal. Dia menyebut pembicaraan ini berguna bagi pembangunan yang berkelanjutan antara satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Sampai sekarang komunikasi informal tentunya dilakukan oleh Presiden SPI. Di tingkat teknis memang ada komunikasi. Tentunya Presiden terpilih juga memiliki tim yang akan melihat kemudian juga akan berjalan bersama-sama dengan sejumlah kementerian. Tetapi memang sifatnya tetap informal. Memang nanti setelah Presiden terpilih diambil sumpahnya, maka mekanisme mengikuti pemerintahan sekarang ini sampai bulan Oktober itu menjadi lebih siap. Joko Widodo mengatakan akan memanfaatkan proses transisi ini untuk memetakkan sejumlah masalah sebelum resmi dia bekerja. Termasuk menjadi bekal untuk pembentukan kabinetnya. Sudah, jangan dikirir, kita langsung bekerja. Ada kantor transisi yang menyiapkan persiapan-persiapan untuk menuju ke tanggagia. Baik di dalam melihat persoalan-persoalan ada yang sesuai yang nanti akan direncanakan, plus tentu saja menyiapkan nantinya personil-persoalan siapa yang akan menempati tempat-tempat untuk menyiapkan persoalan-persoalan itu. Pada 22 Juli lalu, Kapil sudah menetapkan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2014. Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, akan resmi menduduki kursi kepresidenan pada 20 Oktober mendatang.